selamat malam ayat renungan diambil dari keluaran pasal 3 ayat 14 firman Tuhan berkata beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu pada dinding di dalam kuil Agung Madurai di India Selatan tergantunglah sebuah bagan sempintas lalu kelihatannya adalah rancangan dan perabot setelah mengamatinya dari dekat nyata itu adalah bagan berbentuk manusia dan setelah semakin memperhatikannya jelaslah bahwa itu adalah rancangan Dewa Bisnu agama Hindu masing-masing tangannya itu mempunyai lekuk tertentu kepalanya tegak kakinya seperti dalam keadaan menari seorang pelukis terampil dapat membuat ilahnya sendiri seperti itu demikianlah sebenarnya seseorang mengatasi masalah pembuatan Dewa yang asli apabila ada lebih tiga juta yang harus dibuat dunia kekafiran mempunyai suatu cara pemikiran tertentu mengenai makhluk-makhluk ilahi walaupun sesuatu Dewa memiliki kekerasan besar dan kuasa yang luar biasa ia dapat dikendalikan melalui patungnya yang saudara miliki Allah sama sekali terhindar dari bahaya seperti itu kemuliaan sekina yang nampak di atas kerubium di atas tabut itu pun boleh kelihatan dan menghilang dan tidak terikat pada peti asyahadat emas itu tidak ada yang menyatakan bahwa manusia dapat mengendalikan Allah lambang-lambang itu namanya sistem peribadatan tidak mempengaruhi kebebasannya dibalik keajaiban aku ada terdapat jaminan bahwa Allah yang hidup itu kenal dan memelihara makhluk-makhluk ciptaannya ia tidak menghendaki bangsa Israel untuk mengujudkan gambarnya pada kayu atau batu ia mengajak agar mereka menerimanya selaku Allah yang tidak kelihatan yang sama sekali berlainan dari dewa-dewa bangsa-bangsa sekitarnya diketahuinya pengalaman kita dan apa yang akan kita alami kita tidak perlu mencarinya di kuil atau klenteng karena ia selalu berjalan bersama kita kita tidak sujud di depan tiang berhala karena ia menerima peribadatan yang di dalam hati kita tidak seorang pun yang memilikinya karena ialah kalik yang berdaulat ia tetap bebas bertindak demi kebaikan segenap umat manusia saudara namun demikian ada batas kebebasannya bertindak demi kebaikan kita kita yang membuatnya keselamatan yang ditawarkannya terserah kepada pilihan kita faedahnya yang kita dapat daripadanya selaku pengantara bergantung pada segala doa kita rohnya menunggu saatnya kita menyerahkan kemana kita untuk dituntun dan agar dikaruniai kuasa ialah aku ada Allah yang kita perlukan Allah yang bebas dan memberi kita kebebasan dan yang selalu bebas untuk menebus kita Allah akan melakukan yang tak dapat mereka lakukan bagi diri mereka asal mereka sudah berusaha sebaik-baiknya dikutip dari buku Testimonis for the Church jilid 5 halaman 400 mari kita berdoa Bapak di surga kami berterima kasih Tuhan karena engkau selalu ada bersama dengan kami engkau patut kami sembah walaupun kami tidak melihat tapi kami dengan iman dapat melihat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami beristirahat malam hari ini inilah permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati